Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatio mendampingi Kapolri Jenderal Pol Elis Tio Sigit Prabowo melancurkan aplikasi SIM Online SINAR atau SIM Nasional Persisi yang dikembangkan korlantas Polri. Aplikasi SINAR bisa didownload di App Store dan Play Store pada berbagai tipe smartphone. Bambang Susatio mengatakan, Beliau sangat mengapresiasi langkah Kapolri untuk meluncurkan aplikasi SIM Online SINAR. Setelah sebelumnya, meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA atau Tilang Elektronik. Dengan aplikasi SINAR, masyarakat yang ingin memperpanjang SIM tidak perlu datang ke Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Tidak perlu repot memfotokopi dokumen dan membawanya dalam satu map. Serta tidak perlu membuang waktu karena padatnya antrian. Bambang Susatio juga mengatakan, Berdasarkan laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, pendapatan negara dari pembuatan dan perpanjangan SIM mencapai Rp1,305 triliun, antara lain Rp662.022.775 dari pembuatan SIM baru dan Rp643.802.560 dari perpanjangan SIM. Setelah aplikasi SINAR hadir, jumlah tersebut bisa jadi akan meningkat di tahun mendatang. Sesuai peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Polri, biaya pembuatan SIM A mencapai Rp120.000, perpanjangannya mencapai Rp80.000. Sementara pembuatan SIM C mencapai Rp100.000, perpanjangannya mencapai Rp75.000. Biaya tambahan lainnya adalah asuransi Rp30.000, pemeriksaan kesehatan Rp25.000, dan biaya surat keterangan uji klinik pengemudi atau SKUKP untuk SIM umum sebesar Rp50.000. Aplikasi SINAR juga memberikan akses big data yang sangat kuat bagi Polri, untuk kemudian dimanfaatkan lebih jauh bagi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Terobosan ini menandakan Polri, khususnya Korlantas, semakin maju. Semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Tim Liputan Sintang TV melaporkan.